Halo guys, jumpa kembali dengan channel Asaljadi. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kisah kehidupan umat muslim di pulau Kristen Indonesia. Sebuah pulau di ujung utara Indonesia cuma punya satu musola. Mayoritas penduduknya pun beragama Kristen. Tapi indahnya toleransi antarumat beragama di Indonesia tercermin di pulau ini. Miangas jadi pulau perbatasan di utara Indonesia karena berada dalam asuhan Portugis dan Filipina sejak dulu. Pulau ini memiliki penduduk dengan agama mayoritas Kristen. Namun, keberagamanlah yang membuat pulau ini begitu menarik. Pulau Miangas hanya memiliki satu musola sebagai tempat beribadah umat muslim. Muslim yang ada di Miangas biasanya adalah pendatang, bukan warga lokal. Di siang hari, biasanya masyarakat memainkan lagu-lagu rohani Kristen melalui pengeras suara kampung. Tapi untuk menghormati umat muslim, hari Jumat siang hanya lantunan adhan yang berkumandang. Pukul 11 lewat 29 Wita, solat Jumat berlangsung. Umat muslim yang kebanyakan adalah TNI bergiliran untuk wudhu dan solat. Mutbah Jum'ah dilakukan setelah seorang petugas TNI. Untuk memahami toleransi ini dengan lebih dalam, Detik.com berbincang dengan salah satu muslim pendatang yang saat itu menjadi imam. Sebagai pekerja bangunan, losa dulunya kadang lupa waktu untuk solat. Menurut ceritanya, losa malah lebih rajin ibadah di Miangas dibandingkan pada di lingkungan asal. Karena terus diingatkan oleh rekan-rekannya. Ada sebuah tradisi yang mengandung toleransi di Pulau Miangas. Jika hari raya Idul Fitri tiba, masyarakat akan membawakan makanan untuk umat muslim. Mereka akan berkumpul di pendopo desa dan makan bersama umat muslim. Walau 96% penduduk Miangas beragama Kristen, tak ada masalah terhadap toleransi. Kalau Idul Fitri tiba, warga justru masak untuk makan bersama umat muslim di sini. Seperti inilah aslinya Indonesia. Bertoleransi tinggi dan saling menghargai, jadi hal inti dari makna persatuan sejati. Rasanya kita harus kembali belajar soal arti toleransi dari Pulau Kecil di Utara NKRI. Terima kasih telah menonton!